Manfaatkan wanita untuk memeras korbannya dengan mengaku sebagai polisi gadungan. Dua pria dan satu wanita diringkus unit reskrim Polrestabes Palembang. Aksi para pelaku terekam CCTV. Inilah video ketiga pelaku pemarasan saat menjalankan aksinya dengan berkedok sebagai anggota polisi gadungan dengan bermodalkan senjata api mainah. Terlihat dari rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah tiga orang ini masuk ke hotel dan berdiri menunggu perintah untuk masuk ke dalam kamar. Yang sebelumnya pelaku perempuan lebih dulu masuk ke dalam kamar korban. Sementara kawanan pelaku lainnya menyusul masuk ke kamar seakan menggerbek keduanya dan mulai memeras korban untuk uang damai senilai puluhan juta rupiah. Berkat dari rekaman CCTV tersebut, unit pidum dan tekap Polrestabes Palembang akhirnya merikus ketiga pelaku, yakni Megalsum, Dimas Prawira, dan Gunawan. Sementara teman pelaku api masih dalam proses pengejaran petugas. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan senjata api mainan. Pemerasan yang pelakunya mengaku sebagai anggota polisi. Yang disanggulkan dengan cara melalui aplikasi micet, yang setelah kepercayaan berbat, disitu dilakukan pemerasan. Dari Palembang, Muhammad David, Ainyus, Melaporkan.